Saya kedatangan lagi teman-teman, SEMA, radio kontrol merk SEMA. Dulu tahun 2017, kalau tidak salah saya pernah beli SEMA, itu legend kok dronenya, ini nih. Nah, ini, jaman itu, 2017, drone ini sangat-sangat populer, dan sangat-sangat menyenangkan untuk diterbangin, untuk belajar. Indoor, outdoor juga menyenangkan, tapi jangan banyak-banyak angin. Ini drone-nya kayak gini, ini, 18, 19, 20, 20, 20. Sudah lima tahun nomornya, masih bisa terbang. Tinggal isi baterai, staklarnya ada, remote-nya juga masih ada. Coba ngakir kameranya juga. Nah, yang sekarang. ini yang sekarang helikopter bukan drone, bukan quadcopter tapi helikopter, helikopter ini saya beli sendiri, karena saya benar-benar penasaran pengen review SEMA helikopter, kita lihat isinya yuk, unbox kalian dapat banyak ini gini-giniannya gimana nih unboxnya ya ini di dalamnya tempat baterai ampun, iya iya tidak dapat obeng teman-teman, hanya dapat charger terus baling-baling cadangan kecil untuk di ekornya ini, udah baling-baling besar tidak ada obeng bebas akhirnya ini kayak remote-nya SEMA yang udah GPS itu ya apa SEMA, apa ya cuman, cuman, cuman ini bedanya, hanya bisa naik turun gak ada yaw kanan-kiri, gak ada cuman turtle up, turtle down ini ada, ini 4 arah, ini cuma 2 arah tombol, 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 tombol sudah baterainya, 1, 2, 3, 4 ini double E, 4 baterainya, untung saya ada oke udah nyala ini gampang lepas teman-teman tutupnya, jadi harus kalian skrup lagi ya oke, sekarang kita sekarang kita lihat helikopternya jadi di, ini balansernya ada untuk menyeimbangkan baling-balingnya terus ini jadi yang atas aja yang untuk maju mundur kanan-kirinya saya gak tau, ini yang bawah ini untuk naik turunnya ini untuk gerak maju mundur kanan-kiri ini untuk saya kurang tau cara kerjanya helikopter ini kita coba aja nyalainya gimana bahannya besi teman-teman logam besi bagus kok bagus kok nyalainya gimana terus di dalamnya juga ada banyak motor nih kalau kalian bisa lihat ya fokus satu satu dua ada dua motor ada gear tiga motor gitu tiga motor kalau empat jadi quadcopter ini tiga tricopter enggak juga karena kan on off oh ini ini saya gak tau nanti nge-charge-nya dimana oh gak nyala teman-teman ini naruh baterainya dimana sih oh di depan baterainya di depan sini tuh kalau kalian bisa lihat baterainya di dalam di hidungnya sini baterainya jadi gak usah dilepas-lepas tinggal kalau menge-charge kalian tinggal pakai charger-nya ini dan ingat ya kalau nge-charge baterai-baterai kecil kayak gini jangan pakai yang charger yang power delivery yang yang macam-macam gitu jangan pakai yang standar 1000 miliampere aja 1 ampere gitu jadi lubang ini ternyata untuk nge-charge gitu atau pakai powerbank kalau mau aman ya udah mau habis pakai adaptor biasa aja deh tunggu ya teman-teman saya charge dulu saya akan balik lagi jadi ini penuhnya dalam waktu 1 jam teman-teman baru full dia baterainya saya gak akan sekedar menerbangkan terus wah asik enak menerbanginya gampang oh sulit enggak saya juga ingin sharing dengan kalian yang belum pernah nyoba ini fungsi-fungsinya apa aja tapi kita terbangin dulu ya saya juga belum tahu soalnya ini dadahkan aja belajarnya nyalain on-offnya ini udah taruh terus ini juga naik turun dikaset 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 agak sulit karena dia nggak bisa geser dia hanya bisa maju mundur dan muter dan ini saya turunin throttle nggak mau mati Oh mati-mati mau digerakin gitu itu ya nggak mau mati nggak mau mati ini baru mau mati cara kerjanya dia yang baling-baling ini bawah dan atas itu berputar berlawanan saling meniadakan jadi kalau semua ruput terkesini maka pesawatnya akan berputar ke sana kalau semua ruput terkesini maka pesawatnya akan berputar kesana nah ini enggak ini yang satu ke kanan yang satu ke kiri coba ya Oh ini yang atas ya yang atas ke kiri yang bawah ke kanan itu stabil sudah kemudian muter-muternya menghadap sini menghadap tananya itu dari sini kan itu yang bawah berkurang kecepatannya atau yang atas nambah kecepatan gitu juga sebaliknya cara kerjanya gitu terus maju mundurnya ternyata bukan dari ininya yang gini-gini kayak helikopter wajarnya tapi buntutnya ini ya kalau saya majuin yang muter-muter ke apa yang muter ke arah gini kalau saya mundurin yang muter ke belakang yang muter ke sini ini yang ini itu teman-teman jadi cara kerjanya seperti itu motor ini dia dua arah jadi setel bisa clockwise ataupun counterclockwise dia bisa dua arah berputarnya tergantung perintah dari stick yang ini hanya bisa mengurangi kecepatan dan nambah kecepatan dua motor ini yang berbeda dan ini ada gear-gear nya di dalam Oke jadi cara kerjanya gitu sulit ya jadi ini helikopter ini sulit dikendalikan karena kita tidak bisa menggeser ke kiri dan ke kanan di sini hanya bisa naik turun aja nggak bisa saya geser-geser misalnya nggak pas gitu ya mau mendarat di atas remote ini gitu misalnya setah kurang ke sini tuh nggak bisa harus saya putar dulu gini saya mundurin baru mendarat atau saya putar gini majuin baru mendarat kalau terlalu ke sini aku sana kesana tuh mundur maju mundur gitu sulitnya disitu tapi tapi bisa buat tantangan baru buat lomba-lomba gitu ya asik ya karena sulit karena sulit jadi cocok dapet lomba-lomba kasih cantelan apa gitu ngepasin masukin di botol gitu ya sejarum kluk cepetan siapa yang bisa masukin duluan lucu sih helikopter ini kamu lihat baterainya teman-teman mati dulu oke gini baterainya baterainya 3,7 volt 150 mili ampere jadi kalian kalau ininya baterainya kembung ya kalian bisa cari yang sama sepadan sama ini 150 mili ampere 1s atau 3,7 volt ukurannya juga yang sama seperti inilah tentunya dan ini bisa diganti nggak ya bisa sih cuman nyolder nyolder teman-teman bisa tapi kalian harus pakai solder sini pasang lagi karena juga pasti nanya terus ini buat apa mas ini kayak timbangan ini loh ya ini adalah jahirunya jadi pada saat ini berputar dia akan dia akan meluruskan posisi ya tapi pada saat ini maju bergerak dia akan mengimbangi nih jahirunya di sini di dalamnya ini pun juga ada jahirunya kayaknya sih begitu ya karena ini sangat beda dengan helikopter beneran kalau helikopter beneran itu nggak ada kayak gininya helikopter beneran itu cuman di sini untuk gas-gasannya itu aseleratornya motor terus ditarik ini untuk naik yang ini ya untuk kedali kanan kiri depan belakang yang di bawah pedalnya tuh untuk belakang tapi belakang juga nggak begini posisinya kalau helikopter helikopter kan begini baling-balingnya kan begini untuk menjaga berputarnya nih kita mau putar kanan putar kiri maju mundur geser kanan geser kiri turun naik nih gas-gasannya ini agak sederhana tapi membingungkan tapi nggak apa-apa harganya mana ya HPnya mana 328.000 rupiah di tiktok ya ada free tongkirnya kalau di tokopedia shopee sekarang ini nggak tahu kenapa masih lebih mahal tokopedia sama shopee daripada tiktok tiktok kecil murah tapi ingat kalian kalau mau belanja di tiktok cari yang yang direview oleh orang dan direkomendasikan linknya yang benar juga jangan menurut sama review-review yang menggunakan suaranya Google suara wanita Google itu loh itu juga itu banyak tipuannya jadi kayaknya bagus barangnya begitu beli jelek cari reviewer yang ngomong kayak gini banyak-banyak bukan cuman saya banyak di tiktok itu biasanya linknya atau nanti juga akan saya cantumkan di deskripsi video ya yang murah meriah sih meriah saya ada paket ini paket besar teman-teman harusnya buka nggak tahu nih dari sponsor siapa kalian yang sudah selesai nonton video ini boleh ditutup videonya saya mau buka paket besar-besar ini nggak salah nih paket ini isinya drone-dron gitu tapi gede banget ini harus saya tutup dulu teman-teman supaya ada data-data pribadi saya nggak bocor dan nomor HP ada alamat rumah kan bahaya banget gitu kalau nggak dicoret-coret Oh remote nya Vimi teman-teman remote nya Vimi Smart controller nya Vimi X8 SE 2020-2021-2022 V2 V2 dari Hugo Store terima kasih Hugo Store akan segera saya review nano series ini bukan nano plus tapi nano yang biasa yang harganya sembilan jutaan lebih murah dari parat Anavi Oke Hugo nanti akan saya review segera masih segelan semua ini hotel lagi tapi yang hotel yang anu teman-teman yang besar evo2 pro yang RTK ada antenanya gini di depan jadi untuk pemetaan tugas berat masih segelan semua Oke Hugo terima kasih segera saya review ya banyak ya terima kasih saya bersyukur banget jadi banyak yang bisa saya review selamat menikmati